Pada udah saya jawab Artinya Yesus bukan Allah Adalah udah saya jawab Dia berdoa kepada Allah, kok bilang Yesus di dalam diri Yesus itu adalah Allah Dia berdoa kepada Allah Apa dia berdoa kepada dirinya sendiri Kan koplak ini pemahaman kalian ini kan Koplak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama kami Tukang Nyeima Alhamdulillah Di kesempatan ini kami subuhkan cuplikan diskusi lintas agama Bersama Bunda Rahma dengan Ibu Melati Dilansir dari at Bunda Rahma 922 Sahabat di video ini Bu Melati kekebahwa Yesus Tuhan Yesus pencipta alam semesta Sehingga Bunda Rahma sodorkan data Masih keke Yesus tetap Tuhan Bunda Rahma jadi bingung Kenapa Bu Melati nabrak dalilnya sendiri Dan masa ada Tuhan nyembah Tuhan Apakah ini bukan pemahaman yang koplak Ujar Bunda Rahma sembari tersenyum Aduh Ketika Yesus Itu manusia Apa kau jawab Itu manusia Ya Itu manusia Terus ilahinya mana Kan ada roh Allah dalam dirinya Ya sudah Kenapa dia panggil lagi alam Kembali kepada Allah Belum naik Belum naik Enggak ada Belum naik dia Lagi ditangkap dia Lagi mau dibunuh dia Belum naik Belum naik Belum niat Dia masih ngomong kok Ketika dia hendak disalib Dia berteriak Allahku Allahku Kenapa kau meninggalkan aku Eli Eli lama sekali Elah masa baktani Dia berteriak kan Kau bilang ada roh Allah di dalam dirinya Di dalam diri Yesus Ada roh Allah Terus kenapa dia manggil lagi Allah Itu menyatakan bahwasannya Ia telah selesai Tugasnya sudah Dan belum selesai Belum selesai Belum selesai Udah saya jawab Udah saya jawab Gak ada kau jawab Gak ada kau jawab Belum selesai itu Dia itu dalam proses Hendak disalib Baru akan disalib Dia teriak Memanggil Allahnya Padahal kau bilang Allah di dalam dirinya Allah apalagi yang dia panggil Apakah yang dia panggil itu Allah mak Nah pipan dia sekarang buka Itu kalau dia bilang Eloi Elo lama sabah Itu sudah Hampir menyampai Ke ala bapak rohnya Ya kan belum Kan belum Masih hidup kan dia Belum mati Belum tewas tuh Tuhanmu Masih hidup kan Mana ada orang mati Bisa ngomong Mana orang mati Bisa ngomong Mana dia mati Masih hidup dia Setelah ia berbicara itu Setelah ia berbicara Iya Mati Iya kan Iya Setelah Setelah Nggak nyambung dia ya Nah Setelah dia Berteriak Berteriak Artinya Noise Noise bang Oten Apa maksud saya tanya Sama Quran bunda Sama hadis Kau kan kau belum menjawab Kau belum menjawab Jawab dulu ini Selesaikan dulu Selesaikan masalahmu dulu Saya tanya Ketika Yesus Ketika Yesus hendak disalib Dia berteriak Alahku Alahku Kenapa kau meninggalkan aku Lah Di dalam diri Yesus Kan ada Allah Kau bilang Roh Allah di dalam diri Yesus Ngapain dia panggil lagi Allah Secara Kan belum mati Kan belum mati Roh-rohnya itu Sorry Roh-rohnya itu Naik ke surga Kan belum mati Oke Saya tanya Saya tanya Saya tanya Oke Saya tanya ulang Di dalam Ya kan masih ada di dalam dirinya Tuh Kenapa kau bicara lambung Di dalam tubuh Yesus itu Ada roh Allah kan Jawab Di dalam tubuh Yesus Itu kau bilang Ada roh Allah Jawab Ya Oke Siap Diam dulu Diam Di dalam tubuh Yesus Ada roh Allah Oke Rohnya itu Kembali lagi Saya bantar Kan belum mati Dia Bantar Gak ada pokoknya Harus kau jawab Tuntas ya Gak ada pokoknya Pokoknya Kau harus bertanggung jawab Dengan imanmu ini Saya tanya kau Ketika dia berteriak Elo-elo Lama sekali Lama sabaktani Padahal Bilang aja Gak berani ya Kalau saya tanya Kan belum selesai Kenapa dia panggil Imanmu itu Gak saya jawab Kenapa dia tanya Panggil Setiap hari bahas Semana orang lain Ditanya imannya Tidak bisa Berilah juga Kesempatan itu Sama melati Tanya Kan sudah saya jawab Apa kau jawab Belum selesai kau jawab Kau bilang Roh Allah Di dalam tubuh Yesus Roh Allah di dalam tubuh Yesus Bentar Roh Allah di dalam tubuh Yesus Kenapa ketika Hendak disalib Dia memanggil lagi Allah Itu supaya genap Karena dia harus Mengalahkan Badan itu Memang harus Disiksa di bumi Untuk Berapa Tuhanmu Berapa Allah Berapa Allah Di dalam tubuh Yesus Ada Allah Dia panggil lagi Allah Berapa itu Allahmu Berapa Banyak kali Allahmu Satu Tapi terikut satu Katanya satu Yes Di dalam tubuh Yesus Eh Coba-coba otakmu Coba otakmu Fungsikan dulu Kau sendiri bilang Di dalam tubuh Yesus Ada Allah Roh Allah Dalam tubuh Yesus Ketika mau mati Yesus Belum mati nih Belum Belum mati Dia masih ngomong kan Kalau masih ngomong kan Belum mati dia Ketika Hendak disalib Dia berteriak Memanggil Allahku Allahku Kenapa kau meninggalkan aku Dia memanggil Allah Sementara di dalam tubuh Yesus Ada Allah lagi Berapa Allahmu Itu yang namanya juga manusia Ya Manusia Wujudnya manusia Rohnya roh Pernyata Allah Ruhnya roh Allah Kan rohnya roh Allah Rohnya roh Allah Yang dia panggil lagi Allah Ya roh Allah Coba-coba Pelan-pelan Pelan-pelan Biar kita Pelan-pelan Biar kita paham Yang mau tolong itu manusia Ngapain kau bahas Tolong-tolong Kita belum ketolong-tolong Kita bahas dulu ini Selesaikan Ketika Ternyata Dia cuma iman Yang gak paham dia Saya tanya dulu Berapa Allahmu Di dalam tubuh Yesus Ada Allah Kau bilang kan Roh Allah dalam tubuh Yesus Ketika dia mati Dia berteriak lagi Allahku-Allahku Berapa Allahmu Gak ada muter ini Kau aja gak bisa jawab Saya muter-muter Pada sudah saya jawab Artinya Yesus bukan Allah Dodol Kalau Yesus itu Kalau di dalam tubuh Yesus Kalau ada Kita kasih data Ini orang gila aja Nah saya kasih data Saya kasih data aja Ah Nih Nah kita kasih data lagi nih ya Nah ini Ketika ini Kan di dalam Yesus Ada Allah kan Nah ini kita kasih data lagi ya Kalau di dalam Yesus Ada Allah Kita kasih lihat ya Nah boleh lah Nih kita dah kasih data lagi nih ya Nih Nih denger nih Dengar nih Melatih denger nih Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Nih 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 Kalau Yesus adalah Tuhan nih Simak dulu nih Simak dulu Simak Banyak Banyak lah Ada Ada di dalam Al-Quran Allah menciptakan isi bumi Isi bumi Cuman Ya Cemen kali pertanyaanmu Ini dulu eh Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam malaman Ia berdoa kepada Allah Yesus berdoa kepada Allah Padahal di dalam Di dalam diri Yesus Ada Allah Dia berdoa lagi kepada Allah Iya tuh Ajaran apa ini Ini ajaran menyesatkan Yesus ini ke bukit sendirian Dia berdoa Dia berdoa ini Yesus Dia berdoa kepada Allah Sementara di dalam dirinya ada Allah Nah gini lah kalau Allah berdoa kepada Allah Kalau Tuhannya Mengutus Setan-setan Ini dulu Kuselesaikan Gak bisa Kuloncat Al-Quran Selesaikan dulu Masalahmu Permasalahanmu ini Permasalahanmu dulu Selesaikan Tadi aja belum selesai Kau kabur lagi Gak apa-apa Aku kasih lagi data ini ya Ketika Yesus berdoa kepada Allah Kan ada Allah di dalam dirinya Kenapa dia berdoa lagi kepada Allah Piye to ajaranmu ini Penyesat Ini kok sesat ini Yesus Allah Di dalam diri Yesus ada Allah Dia berdoa lagi kepada Allah Ya ah piye to Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam malaman Semalam malaman Ia berdoa kepada Allah Semalam malaman lo di bukit Ya Dia berdoa kepada Allah Kok bilang Yesus di dalam diri Yesus itu ada Allah Dia berdoa kepada Allah Apa dia berdoa kepada dirinya sendiri Kan koplak ini pemahaman kalian ini kan Koplak ya Demikian sahabat diskusi Bunda Rahma dengan Bu Melati Semoga ada guna dan manfaat bagi kita sekalian Terima kasih telah bersama Tukang Nyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh